Leni, seorang guru wanita sekolah dasar negeri Cibadak, Desa Negla Sari, kecamatan Lengkong, rela mengambil resiko keselamatan dirinya, demi untuk mengajar anak didiknya. Wanita tangguh berusia 40 tahun ini, berani melawati jembatan gantung yang sudah putus di salah satu bagian penumpangnya, dengan menggelantung mengandalkan tali yang masih membentang, dan berpijak pada bagian yang masih tersisa di jembatan yang berada di Kampung Caringin, Kabupaten Sukabumi. Bukan hanya ibu guru, para pelajar hingga warga setempat, terpaksa menggunakan jembatan yang mempunyai panjang sekitar 40 meter, dan lebar hampir 2 meteran. Diketahui, akses tersebut merupakan satu-satunya cara tercepat yang bisa mereka lewati, dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Leni, yang merupakan warga Kampung Pamoyanan, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Jampang Tengah, terpaksa melewati jembatan gantung yang rusak di Terjang Banjir, pada tanggal 29 Juni 2024 lalu, yang mana hal itu ia lakukan, guna menghemat waktu tempuh perjalanan. Awalnya saya menggunakan jalan akses ke yang lain, yang membutuhkan perjalanan untuk pulang dan pergi itu mencapai 3 jam lebih, tetapi dengan perjalanan yang menyita waktu, juga materi, tenaga juga, maka saya memutuskan dengan hati berdebar melewati jembatan ini. Kalau melalui jembatan ini, dari rumah ke tempat kerja, 1 jam juga kurang. Iya, tentu. Soalnya tidak bisa mengefektifkan waktu, tetap dengan melintasi seperti ini terhambat juga. Kalau sekolah dasar dari Desa Bantar Panjang, Kampung Pemoyanan tidak ada, tetapi dari kami, dari sini, dari Kampung Cigirang ke Kampung Pemoyanan, ada mereka yang sekolah non-formal, itu Madrasah Dinia. Tetapi untuk siswa SMP, SMA, SMK, dari Kampung kami banyak, bahkan bukan dari Kampung kami saja, dari Desa Bantar Panjang banyak yang menggunakan akses jalan. Selain itu, Leni menungkapkan keinginannya kepada awak media pada hari Senin, 22 Juli 2024, agar pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jembatan tersebut. harapannya kepada siapapun, khusus si pemerintah, ataupun siapapun yang merasa terketu dengan kondisi kami, dengan murid kami, dengan masyarakat kami juga yang begitu banyak, segera untuk dibangun jembatan ini. Dengan pembangunan yang begitu layak dan bagus dari sebelumnya. Dari Kabupaten Sukabumi, Muri, melaporkan.